Intro Dalam setiap sel hidup Terjadi proses metabolisme Salah satunya katabolisme Proses pembengkaran untuk kehidupan Ada juga anabolisme Proses penyesunan tumbuhan hijau Dengan karbon dari udara Katabolisme terjadi Dengan empat tahap berikut ini Glikolisis Tahap pertama Rangkaian reaksi Oksidasi mengubah glukosa Menjadi asam pirufat Menghasilkan NADH Dan ATP Sebagai energi Oksidasi pirufat Mengubah asam pirufat Menjadi koenzim A Menghasilkan NADH Untuk ATP Siklus krips berlangsung Di matriks Metrogondria Menghasilkan Dua ATP Berglukosa Berglukosa Tahap akhir Katabolisme Yakni transfer elektron Tempat glukosa Menjadi ATP Anabolisme terjadi Dalam dua tahap Tahap pertama Fotosintesis Memerlukan cahaya Matahari Fotosintesis Terjadi Di dalam kloroplas Melalui Reaksi terang Reaksi gelap Kemosintesis Dengan zatnya Sebagai tahap Akhir Sekian ini Metabolisme Sel Terima kasih telah menonton!